Intro Sekelompok anggota Ojek Online melakukan sosialisasi terkait dengan opsi karantina wilayah bukan lockdown dan berharap Gubernur Nusa Tenggara Barat menutup pintu pelabuhan dan juga bandara. Hal ini dianggap untuk meminimalisir, maksudnya resiko penyebaran COVID-19 dari luar daerah. 10 orang anggota Ojek Online turun ke jalan mengkampanyekan penutupan pintu pelabuhan dan bandara karena dianggap berpotensi besar terhadap adanya resiko penyebaran COVID-19 dari orang luar daerah. Mereka mensosialisasikan tentang opsi karantina wilayah untuk meminimalisir masuknya orang dari luar daerah. Aksi ini mendapat perhatian dari pengguna jalan yang melintas. Korlab Aksi mengatakan masuknya orang dari luar daerah sangat beresiko membawa COVID-19. Ia juga menganggap bahwa seluruh warga di Nusa Tenggara Barat masih minim dari adanya kasus COVID-19. Untuk itu untuk menjaga agar tidak terjadi lonjakan ODP dan PDP, maka perlu dilakukan penutupan bandara dan pelabuhan. Saya yakin ya, masyarakat NTB ini udah sehat semuanya ya. Dan lebih sehat lagi kalau pemerintah kita itu mau menutup dua lubang yang ngang-ngang ini, bandara dan pelabuhan. Jadi mohon respek ya, Bapak Gubernur NTB ya, bandara dan pelabuhan ini harus ditutup. Karantina wilayah ini sebenarnya kan untuk mengacu kepada kegiatan yang masuk dan keluar wilayah Lombok. Sementara lockdown ini kan kita disuruh berdiam diri, tapi kita tidak bisa lockdown dong Pak. Anggota Ojek Online mengaku, semejak adanya pembatasan aktivitas sosial, membuat pendapatan mereka menurun drastis. Jika pada hari biasa ia mampu mendapat penghasilan sekitar 200 ribu rupiah dalam sehari, kini mereka hanya mampu mengantongi 50 ribu rupiah. Bahkan terkadang mereka juga tidak mendapatkan uang sama sekali. Akibat sepinya pendapatan, mereka juga mengaku sulit membayar cicilan kendaraan. Meski demikian, opsi karantina wilayah diharapkan dapat menjadi hal yang utama, sehingga tidak ada lagi warga yang terpapar COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.